Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru disematkan Brevet Wing Terbang Layang dari pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang, Palembang. Penyematan Brevet Wing Terbang Layang ini merupakan bentuk nyata bahwa sinergi antara Pemprov Sunsel dan Forkopinda terjalin dengan baik. Bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru disematkan Brevet Wing Terbang Layang oleh dan Laun Sri Mulyono Herlambang, Palembang, Kolonel PNB Firman Warayuda. Usai penyempatan tersebut, HD mengatakan atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas penyempatan Brevet Wing Terbang Layang yang diberikan. Penyempatan Brevet Wing Terbang Layang yang diberikan kepadanya merupakan bentuk jalinan kerjasama yang erat antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Angkatan Udara yang telah terjalin sangat baik selama ini. Di antaranya penanggulangan bencana, terutama penanggulangan karhutlah. Peran dari Angkatan Udara menggunakan teknologi penanggulangan cuaca. Sesederhana cara menyematkannya, tapi prosesnya. Kerjasama selama ini, pimpinan daerah, saya sebagai Gubernur dan Perkom Pindah ini menjalin kerjasama yang erat dengan Angkatan Udara yang ada di daerah ini. Dalam berbagai hal, baik kemasyarakatan, penanggulangan bencana, juga termasuk keberhasilan-keberhasilan yang diridui oleh Allah, masalah karhutlah. Ini akan bentuk penghargaan dari Angkatan Udara, karena kita secara berkolaborasi, bersinergi menanggulangi karhutlah di Sumatera Selatan. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan tadi, cukup berhasil. Setiap hari kita membuat DMC, soalnya bisa dilihat di sebelah sana. Karena Alhamdulillah kita bisa membuat hujan buatan, sehingga mengisi kanal-kanal, sehingga lembab untuk gambutnya, dan dengan demikian kita bisa mengatasikan. Sehingga meminimai kondisi-kondisi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah untuk Sumatera Selatan yang lebih maju. Dari Palembang, Muhammad Riza Falhevi, INews, melaporkan.